selamat menikmati nah ini daging piting yang sudah dipotong-potong sama daging potongan ikan penasaran seperti apa ikan napoleon kita akan langsung ke kerambanya ini backlight karena lawan cahaya matahari ya jadi ikan napoleon adalah salah satu ikan yang dibudidayakan oleh para nelayan di Kepulauan Anambas ikan ini cukup sudah mulai langka cuman dia ada musimnya setiap tahunnya jadi para nelayan mencari ikan napoleon ini dekat terumbu-terumbu karang atau anak-anaknya anakannya jika sudah musim lalu ditaruhlah ke kerambah itu atau orang Anambas bilangnya kem jadi kemnya itu dipasang jaring kiri kanan sekelilingnya dan ada rumah biasa ketika ikan itu masih kecil harus sering dikasih makan kayak kita lah kan tiga kali sehari atau dua kali jadi makanannya itu anak-anak ikan kecil sama daging piting yang dia suka nah itu ada beberapa keramba dari para nelayan di desa Piabung biasanya mereka beli daya ikan kerapu ikan napoleon dan sejenisnya jika sudah panen maka ikan ini dijual cukup tinggi harganya dalam penjualannya biasa untuk per kilonya bisa sampai mau sejuta ya oke kita dah mau sampai ke kerambahnya kita lihat proses memberi pakan memberi makan pada ikan napoleon oke kita sudah sampai di kem kita kesana dulu ya nah ini cukup susah kita langsung masuk dalam nah ini kerambahnya tapi kita akan kesana ini dia bisa nginap disini untuk memberi makan nyantai-nyantai sekarang kita kesini wah itu ikannya ini berapa kilo pak ini ukurannya pak satu kilo satu kilo ini kan dari kecil ya pak ya dari kecil sampai besarnya berapa tahun minimal atau maksimalnya 4 tahun 4 tahun nah jadi untuk masa panennya dari kecil sebesar jari pak ya nah itu 4 tahun teman-teman ada kerapu juga untuk makanan makanan pak itu itu apa saja pak makananya ikan ketam ketam tapi bisa pak ketam itu kan keras bisa makan itu mudanya bukan mudah besar satu kem itu mak-mak nak 2-3 juta jaringnya tak cukup 10 bilur kandangnya lagi kayunya lagi talinya lagi upah orangnya lagi kalau makannya cukup 3 tahun dapatnya 6 on setengah kilo dia dalam 100 ekor itu pak besarnya tak semua ada yang kecil yang 2 on dia tak mak besar semua nanti dia pilih mana yang besar yang udah masuk ukuran dijual kalau belum yang masuk ukuran siarah lagi berapa-berapa tahun lagi kasih makan lagi kalau 100 ekor itu jaganya mak nak 5 tahun kalau ikan bagan yang banyak makan eh banyak dapat 3 kali 4 kali sehari kalau tak ada ikan cuma sekali sehari kadang tak makan kalau yang tak ada bagan itu dia beli saya yang ada bagan minjam sama-sama orang bagan nanti ganti kalau harga dia dulu memang saya terus terang kalau itu okey-okey ambil dengan kita yang bawah ini oke teman-teman jadi itulah proses pemberi makanan memberi makanan pada ikan napoleon atau disini dia nambah sebutnya ikan ketipas nah jadi terima kasih sudah menonton sampai habis jangan lupa like komen dan subscribe di channel ini semoga menjadi hiburannya dan pengatauan kita tentang ikan napoleon oke sampai jumpa di video selanjutnya